Welcome to Kingdom Theory Channel Hap datang di channel Kingdom Theory Channel tentang sejarah kerajaan di Asia dan dunia Selamat menikmati Cara membaca sejarah kerajaan Membaca sejarah tidak boleh tersegmentasi Apalagi melalui kacamata kuda yang sempit Sejarah adalah tentang luasnya perihidupan manusia Dan segala atribut pendukungnya Yang memiliki siklus, awal, puncak, dan akhir Apapun bahasan sejarah yang didiskusikan Metode siklik harus tetap diterapkan Bahasa sederhananya adalah tren Misalkan jika seseorang hidup di awal abad ke-19 Maka tren apa saja yang mempengaruhinya Pakaian, pemikiran, ilmu pengetahuan, arsitektur, teknologi, persenjataan, dan lain-lain Masing-masing tersebut berada di siklus yang mana Teknologi A tahap awal, pemikiran tahap puncak, atau persenjataan Z tahap akhir, dan sebagainya Berwawasan luas, kaya sumber referensi, logis, serta bijaksana terhadap berbagai aspek kehidupan adalah kuncinya Karena membaca sejarah adalah membaca kehidupan itu sendiri Tidak pernah simpel, butuh ketekunan, kedewasaan, tujuan mulia, dan pola tutur yang bertata krama Metode tutur khas Jawa sesungguhnya sejak sekian abad silam telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut Menggunakan baik-baik puisi yang dikenal dengan tembang atau sekar Memiliki jenis-jenis metrum atau struktur macapat Yang masing-masing digunakan dalam siklus kehidupan Yang pertama, Maskumambang Tahap awal manusia di alam ruh Ketika tokoh belum lahir, apa saja yang terjadi di sekitarnya Seperti riwayat Pasukan gajah yang hendak menghancurkan Kaabah Sebagai salah satu kejadian terpenting sebelum Rasulullah lahir Yang kedua, Mijil Tentang kelahiran seseorang Cerita apa saja yang menyertainya Yang ketiga, Sinom Tentang masa muda sang tokoh yang penuh dengan semangat dan keluguan terhadap kehidupan Yang keempat, Kinanti Tentang pembentukan jati diri dan proses manusia untuk mencapai harapan dan cita-cita Yang kelima, Asmaradana Tentang kisah percintaan Yang keenam, Gambu Tentang pernikahan dan kehidupan berumah tangga Yang ketujuh, Dandanggulang Tentang pencapaian kepamanan Kemapanan tepung dalam hal duniawi Yang kedelapan, Durma Tentang kehidupan sosial Setelah kemapanan Tercapai kebaikan kebaikan dan dharma bagi masyarakat luas Yang kesembilan, Pangkur Tentang pencerahan jiwa Berupa pendewasan diri Menghilangkan sifat buruk, kawan nafsu, dan angkara munka Yang kesepuluh, Megatru Tentang proses menuju akhir Megatru dari kata pegat dan ruh atau meninggal dunia Yang kesebelan adalah kucung Tentang periwayatan Pasca wafat atau pus humus Apa yang terjadi dengan apa yang ditinggalkannya Karya, permikiran, perbuatan, anak cucu, dan sebagainya Ini tentang periwayatan Dan ini tentang metode putus sejarah yang sempurna Yang merupakan hasil pemikiran nenek moyang kita Yang selalu dipahami dan dilestarikan Agar manusia di zaman ini Memiliki pola pikir dan logika yang sempurna Dalam menelaat berbagai permasalahan Memahami dan menelaat kisah masa lalu Butuh kecerdasan dan kedewasaan mental Dan mereka yang biasa membaca sejarah Yang tercatat dalam media tutur Seperti sekar di atas Biasanya memiliki kebijaksanaan dan martabat tersendiri Jauh dari sifat hawa nafsu dan gerusa-gerusu Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!